Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku di Siti May Channel apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman selalu sehat selalu baik dan selalu semangat membersihkan rumah jadi di video kali ini aku akan sharing tentang cara aku membersihkan kloset duduk yang keadaannya udah kuning kayak gini ini hampir semua bagian itu warnanya udah kuning dan ini juga susah dibersihkan ya teman-teman kalau segedar menggunakan odol menggunakan citron itu udah aku coba dan ternyata gak berhasil jadi disini aku menggunakan alat yaitu amplas ini amplas yang aku gunakan ini amplas yang halus ya teman-teman jadi gak usah khawatir bakal merusak klosetnya selain amplas aku juga menggunakan satu alat lagi untuk membersihkan kloset ini dan gak nyangka ternyata berhasil jadi teman-teman tonton video aku ini sampai selesai ya jangan di skip dan jangan lupa juga subscribe channel aku supaya aku makin semangat sharing tutorial dan tips yang lainnya nah udah mulai kelihatan ya teman-teman setelah aku amplas dan aku lap udah kelihatan nih hasilnya sebagian udah kelihatan putih dan bersih dan ini setelah aku siram air tuh udah kelihatan bersih banget ya teman-teman ini beneran jadi halus banget klosetnya dan lebih mengkilat selanjutnya aku akan membersihkan bagian ini nah ini aku tunjukkan ya teman-teman aku sikat-sikat seperti ini dia tuh kotorannya udah gak mau hilang ini udah ada kerak ya kerak bekas air ini udah sulit banget hilang nah sebelum aku bersihkan aku lepas dulu penutupnya nah ini aku lagi buka setelah kedua bautnya setelah kedua bautnya yang kanan-kiri udah aku lepas nah ini tutupnya aku angkat nah disini aku mulai membersihkannya ya teman-teman ini bagian ini juga udah tuh mengerak udah kuning ini sulit banget dibersihin tapi disini aku akan mengamplasnya ini juga butuh waktu lama mengamplas bagian ini teman-teman mungkin yang lagi nonton ada kepikiran apa gak jijik membersihin kloset kayak gini ya tentu aja jijik ya teman-teman tapi ya harus gimana ya harus tetap dibersihkan supaya kloset ini gak makin kotor dan cepat bersih kalau bersihkan kita lebih nyaman menggunakannya sudah kelihatan bersih ya teman-teman setelah aku lap tapi masih ada noda yang membekas makanya lanjut akan aku amplas sampai bersih lumayan pegel ngamplasnya tapi gak apa-apalah demi hasilnya yang bersih nah disini udah kelihatan bersih ya teman-teman nah akan aku lap tuh alhamdulillah bagian ini udah bersih lanjut ke bagian selanjutnya nah seluruh bagian ini aku amplas keliling itu tetap juga agak sulit teman-teman ini menghabiskan amplas yang lumayan banyak lumayan berlembar-lembar tapi tetap aja semangat supaya dapat hasil yang maksimal dan ini udah mulai kelihatan teman-teman noda kuningnya udah lumayan agak hilang semangat masih aku amplas terus nah ini dia alat kedua yang aku gunakan ini adalah obeng yang ujungnya pipih ya teman-teman nah ini aku pakai untuk mengerok kerak yang di bagian bawah ini yang pembatas antara air ini kalau sekedar di amplas itu bakal sulit jadi disini alhamdulillah aku punya kepikiran untuk mengeroknya menggunakan obeng yang pipih mungkin teman-teman kalau mau mencoba dan ada masalah yang sama kalau gak punya obeng pipih bisa menggunakan pisau yang udah gak dipakai untuk mengeroknya dan akhirnya keraknya udah pada copot semua teman-teman disini aku seneng banget akhirnya nemuin solusi untuk menghilangkan kerak soalnya gak nyaman banget ketika mau menggunakan kloset ini terus ngeliat keraknya itu bener-bener gimana gitu ya teman-teman sekali lagi demi mendapatkan hasil maksimal udah gak apa-apa deh kita main kotor-kotoran kayak gini ya teman-teman nanti kan alatnya bisa kita bersihkan ya menggunakan sapun supaya tidak kena kuman nah ini lanjut aku mengolesi semuanya dengan larutan citrun ya teman-teman supaya makin bersih lagi karena masih ada noda kuning di sekitarnya itu kan belum hilang jadi aku oles sama larutan citrun lanjut kita bersihkan semuanya dari bekas amplas kita bilas dengan menggunakan air air selamat menikmati alhamdulillah akhirnya usaha bersih-bersih kloset duduknya ini berhasil dan udah selesai gak nyangka hasilnya bisa sebersih ini ini buat aku seneng banget akhirnya punya kloset yang bersih dan sampai mengkilap kayak gini ini tinggal aku rawat aja harus rajin-rajin membersihkannya oke sekian dulu video dari aku semoga video ini bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai sampai ketemu lagi di video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati